Oke, kalau teman-teman sudah punya channel youtube yang subscribernya sudah 100 lebih dan umurnya sudah 30 hari lebih Itu Anda bisa mendapatkan custom url yaitu alamat Jadi alamat url itu seperti ini loh, nah ini alamat url yang sudah custom ya Jadi kita sudah pilih sendiri, contohnya ini channel saya itu langkah mudah makanya url nya itu saya kasih nama langkah mudah juga, jadi lebih mudah diingat Oke, sebelum video kita lanjutkan jangan lupa subscribe support content creator indonesia Jadi kita bisa secepatnya klaim nama channel kita agar tidak diambil oleh orang lain Oke, syarat lengkapnya seperti ini ya Persyaratan url custom ya, itu paling tidak memiliki 100 subscriber lebih Jadi berusia minimal 30 hari, terus sudah mengupload foto sebagai ikon channel Nah ikon channel ini gampang lah, mudah bikinnya Contohnya ya seperti ini, ini ikon channel Kita bisa bikin asal juga tidak masalah, nanti untuk perbaikan kan bisa nyusul ya Terus berusia, itu sudah, telah mengupload foto sebagai ikon channel dan telah mengupload header channel Header channel, gak usah repot-repot Si youtube nya, kalau kita belum punya, mereka sudah menyediakan Kayak seperti punya saya ini, saya juga ngambil dari youtube dulu Karena saya merasa belum waktunya bikin yang custom Jadi intinya, kalau bikin custom url Ya paling tidak, teman-teman sudah memenuhi syarat 2 ini sih Sisanya sih gampang Oke kenapa kita harus repot-repot untuk mengklaim url custom Itu ada beberapa keuntungan ya menurutku ya Kalau kita mau serius menggeluti dunia youtube ya Salah satunya adalah bahwa nama channel youtube kita itu kadang ada yang nyamain gitu loh Entah itu secara sengaja atau tidak sengaja, tapi selalu ada Apalagi kalau nama channel kita umum ya, itu ada kemungkinan ada yang nyamain Seperti channel saya, itu langkah mudah ya, itu kalau kita cek disini Oke jadi kalau kita searching channel di youtube, nama channel saya kan langkah mudah ya, itu kita ketik langkah mudah Terus disini kita filter channel Jadi yang ditampilkan hanya channel aja, nah disini teman-teman bisa cek, bisa lihat sendiri Bahwa nama langkah mudah ini ternyata ada banyak Satu, dua, tiga, empat, lima, enam Ada enam dengan nama yang sama persis Oke langkah mudah Oke langkah aja, saya tunjukkan caranya untuk custom url youtube channel kita Nunggu loading dulu Terus kita pilih setting ya, di pojok kanan Terus pilih setting Kemudian Kita pilih advanced setting Kita pilih advanced setting Nah dari sini kita ada pilihan namanya custom url Disitu tertulis you are eligible for a custom url Climate here Nah kita klik aja langsung Sangat mudah Nah disini udah langsung Pihak youtube tuh langsung ngasih nama url nya udah sesuai dengan nama channel kita Kalau kita mau tambahin lagi juga boleh Oke itu Tapi saran saya sih sesuaikan dengan nama youtube channel kita aja Jadi biar sinkron antara nama channel dan url kita Nah ini langsung kita bisa confirm choice Disitu nanti alamannya seperti itu Youtube.com C garis miring C garis miring langkah mudah Atau bisa juga youtube.com Atau bisa juga youtube.com Garis miring langkah mudah Tanpa perlu Detik C nya itu juga bisa Jadi ini setelah kita milih custom url ini Udah nggak bisa lagi merubah alamat lagi ya Jadi ini hanya one time Kalau mau Di custom pun juga nggak masalah Jadi disitu tertulis tetap nama channel tetap wajib ditampilkan disitu Di alamat url itu tetap langkah mudah Terus kalau mau ditambahin lagi boleh gitu loh Jadi Jadi biar youtube memberikan kebebasan Mau nambah atau sesuai dengan nama channel kita Kalau saran saya sih ya tetap lagi-lagi Sesuaikan aja dengan nama channel kita gitu Jadi biar lebih sinkron lebih Enak gitu Untuk diingat, dilihat, dirabah Dirabah Nah setelah kita pilih Langsung klik aja Confirm Choice Sesimpel itu Ini udah selesai Artinya udah berhasil Oke sebelum video kita lanjutkan Jangan lupa subscribe support konten ke Indonesia Nah ini untuk memastikan apakah custom url kita udah berhasil apa belum ya Kita ketik aja Youtube.com garis miring C Garis miring langkah mudah Atau tanpa C juga boleh Jadi youtube.com garis miring langkah mudah Tanpa pro C Agak lebih pendek lagi Makin pendek makin bagus Nah ini terbukti berhasil Untuk pemilihan custom url nya Video kita lanjutkan Jangan lupa subscribe support konten ke Indonesia Nah disini kan Artinya kita membuat custom url udah berhasil Sampai jumpa di video Sampai jumpa di video T来 Dieres Dieres Sampai jumpa di video